Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan saksian firman Tuhan, fungjuh Yesus, seng ming, cendal. Judul yang saya pakai pada hari ini adalah, Menentukan Pilihan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia itu, di dalam kehidupan kita itu selalu ada pilihan-pilihan. Kita harus menentukan pilihan-pilihan. Kita tidak tahu pilihan-pilihan yang kita tentukan itu, apakah pilihan itu bisa membawa hasil seperti apa, kita sebetulnya tidak pernah tahu. Kita tidak tahu apakah pilihan kita pada saat ini akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan kita. Apakah pilihan kita itu di kemudian hari itu bisa mendatangkan kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Kita tidak pernah tahu ya, jadi kita sebagai manusia itu, kita hanya bisa dengan akal yang ada di dalam manusia itu mencoba menentukan satu kemenangan. Tetapi intinya adalah seperti ini. intinya adalah apapun yang keputusan kita untuk menentukan satu pilihan itu adalah yang sebesar-besarnya bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi kalau kita melihat kira-kira dari satu keputusan saya ini, di kemudian hari ini bisa mendatangkan banyak sekali kegagalan atau kerugian, kita akan menghindari. Jadi ini adalah patokan yang diambil oleh manusia. Tetapi kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang ada ya di dalam cerita-cerita Alkitab, kita melihat banyak sekali ketika tokoh-tokoh Alkitab itu melakukan pilihan, menentukan pilihan itu, mereka melakukannya itu di luar logika oleh orang-orang dunia. Kita melihat ketika mereka menentukan pilihannya itu, kayaknya sepertinya ini tidak benar ya, sepertinya itu kegagalan ini, ini tidak benar. Jadi kita melihat ya, tapi pada akhirnya ini, malah kita melihat di dalam cerita, di dalam Alkitab itu, mereka itu akhirnya ada satu happy ending. Jadi kita melihat, kita akan melihat di dalam Alkitab ini, satu contoh pertama, ya satu contoh pertama ini adalah, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, mungkin telah sangat akrab dengan cerita ini. Yaitu cerita tentang Ruth dengan Naomi. Ya kita tahu bahwa Ruth ini adalah seorang perempuan moab. Kita juga tahu bahwa ketika Naomi berserta suaminya Elimelech itu pergi ke tanah moab, adalah demi untuk mencari nafkah, karena pada waktu itu, di tanah Yehuda itu, ada kelaparan besar. dan kita mengetahui bahwa pada akhirnya, di dalam kehidupan Naomi, itu tidak ada berkat dari Tuhan, dengan kita melihat ya, di sana dia mempunyai kedua anak laki-laki, kedua anak laki-laki itu pun akhirnya meninggal, sehingga tinggal Naomi dengan menantu-menantunya. dan kita melihat di dalam cerita tersebut, Ruth dan Orpah itu mempunyai pilihan untuk mengikuti mertuanya ini Naomi atau tidak. kalau kita melihat dari akal orang-orang dunia, mereka pasti akan memilih tetap tinggal di tanah moab. karena di tanah moab itu, bagaimanapun, itu adalah bangsa mereka. dan mereka kalau misalnya ke tanah Israel, ke tanah Yehuda ini, itu sangat sulit untuk mereka. kalau kita mengetahui bahwa orang-orang moab itu, di dalam Alkitab sendiri itu, dilarang oleh Tuhan untuk masuk ke dalam baik Tuhan. dan orang-orang Israel sendiri, orang-orang Yahudi sendiri juga memandang rendah kepada perempuan-perempuan moab. tetapi kita melihat akhir dari cerita ini begitu berbeda dengan apa yang terjadi seperti dugaan oleh orang-orang dunia. Apa yang menjadi dasar dari penentuan pilihan oleh Ruth? Apa yang bisa menyebabkan akhirnya itu ceritanya itu berakhir di luar dugaan oleh orang-orang dunia ini? Mari kita baca di dalam Kitab Ruth. Kita lihat Kitab Ruth. Kita lihat di pasal satu. Kita perut pasal satu. Kita akan baca dari ayat enam hingga lapan belas. yu jie zi sepajie. Kitab Ruth pasal satu. Ayat enam hingga lapan belas. Lu deji di ijang seliu jie. Ayat enam. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah moab. Sebab di daerah moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tujuh. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Lapan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Sembilan. Kiranya atas karunnya Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Sepuluh. Dan berkata kepadanya, Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Sebelas. Tetapi Naomi berkata, Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Dua belas. Pulanglah anak-anakku. Pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki. Tiga belas. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pait yang aku alami daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Lima belas. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Lima belas. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku-aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan alamu lah alaku. Tujuh belas. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Jika kalau sesuatu apa yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi kita melihat di dalam cerita ini, di mana kita melihat Ruth begitu bersikeras untuk mengikuti Naomi. Dan kita melihat bahwa sebenarnya dasar dari Ruth untuk mengikuti Naomi itu adalah karena dia merasakan kasih, mengasihi mertuanya ini. dan kita melihat di dalam cerita ini bahwa Ruth perkataannya itu keras. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau berpisah hingga maut memisahkan mereka. Tetapi ada satu hal yang kita baca kalau kita baca dengan teliti ya. Ada satu hal yang dilakukan Ruth ya selain daripada mengasihi Naomi. Dia mengatakan bahwa Allah mula Allah ku. Dia mengatakan bahwa Allah mula Allah ku. Jadi perkataan ini mempunyai arti yang begitu dalam. Ini jadilah yang sangat berpisah. Yaitu apa? Dia melihat bahwa Naomi ini mertuanya itu begitu mengasihi Allah. Jadi dia mengetahui juga ya bahwa karena Naomi itu mengasihi Allah dia mengasihi dari Ruthnya sendiri itu adalah mengasihi Naomi sehingga dia juga mau mengasihi Allah. Karena Naomi sangat mengasihi Allah jadi ini adalah satu dasar yang menentukan kehidupan Ruth. kalau kita melihat dari apa yang ada di dalam kitab Taurat pada waktu itu kita melihat di dalam kitab Taurat pada waktu itu kitab Taurat itu tidak ada satu pun dari Taurat sendiri itu selalu mengatakan bahwa orang-orang mau apa itu tidak boleh masuk ke dalam baik Allah. jadi kalau misalnya dari orang-orang mau apa pun kalau misalnya yang mau masuk ke dalam tanah Yehuda itu untuk menembak Allah pun mereka itu akan akan disingkirkan akan dikeluarkan jadi kita melihat karena dari Naomi itu mengasihi Allah jadi Ruth melihat oh rupanya ini dari Naomi ini sesuatu yang penting di dalam kehidupannya dia sehingga Ruth juga mengasihi yang berusaha untuk mengasihi Allah kita tahu kalau kita melihat di 1 Korintus 1 Korintus pasal 8 ayat 3 1 Korintus pasal 8 ayat 3 disini dikatakan tetapi orang yang mengasihi Allah ia dikenal oleh Allah jadi tahap pertama Ruth biarpun dia adalah perempuan Mawab dia mengasihi Allah jadi tahap pertama dia mengasihi Allah sehingga Allah juga kenal dengan Ruth jadi apakah kita di dalam menentukan pilihan kita pada hari ini apakah kita pilihan kita itu didasarkan dengan kasih akan Allah apakah kita begitu mengasihi Allah sehingga kita juga dikenal oleh Allah saudara-saudari terkasih di dalam Christus mungkin di antara di pikiran saudara-saudari itu ada satu pertanyaan bagaimana kita mengasihi Allah kita lihat di kitab ulangan pasal 10 ayat 12 kita pulangan pasal 10 ayat 12 kita pulangan pasal 10 ayat 12 maka sekarang hai orang Israel apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan alamu selain dari takut akan Tuhan alamu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan mengasihi dia beribadah kepada dia alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa mu jadi kita melihat sebenarnya mengasihi Allah itu selain dari menjalankan ketetapan dan firmannya ini yaitu datang beribadah kepada Tuhan saudara-saudari pada saat ini untuk datang berkebaktian itu adalah hal yang begitu susah tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan adalah roh 但是我们知道 Tuhan itu ada di mana saja roh Tuhan tidak terbatas di dalam ruang dan waktu jadi kita tetap bisa berkebaktian meskipun kebaktian kita dari streaming dari online dan kita tetap bisa berkebaktian mengikuti kebaktian itu melalui streaming ini dari tempat masing-masing dari rumah masing-masing tetapi disinilah tantangannya tantangannya itu apa karena kita berkebaktian di rumah tidak ada satu pun yang melihatnya kita tidak seperti di dalam gereja di dalam tempat yang aula gereja ini yaitu setiap orang bisa melihat masing-masing jadi kita di dalam rumah ini berkebaktian ini tidak ada yang mengawasi juga tidak ada yang bisa memberikan teguran tetapi tetapi kalau kita membaca kitab ulangan pasal 10 dengan ayat 12 itu dengan teliti jika kita jika kita ibadah kepada Tuhan dengan segenap jiwamu kita kita jika kita jika kita jika kita mengalami sendiri ketika kebaktian di rumah itu tantangan terbesar itu adalah apa? Yaitu tidak bisa berkonsentrasi penuh. Banyak sekali gangguan-gangguan yang ada. Tetapi gangguan yang paling utama itu datang dari hati kita sendiri. Yaitu gangguan dari sosial media yang ada di gadget handphone kita. Yaitu kita memeriksa terus ya apakah ada WA yang masuk. Apakah ada berita-berita. Apakah lagi ada diskon-diskon. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Disini juga dikatakan bahwa takut akan Tuhan. menggunakan kenapa? Karena Tuhan itu adalah dalam roh. Karena Tuhan dikatakan jadi kalau kita tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan juga tahu dalam sikap kita hati kita bagaimana cara kita menyembah kepada Tuhan. Banyak orang ketika masih kita bisa berkebaktian normal banyak orang datang ke ibadah dengan rajin ke gereja. Tetapi banyak orang datang beribadah ke gereja itu mempunyai motivasi yang berbeda-beda. salah satu motivasi yang saya pernah dengar dari saudara-saudari yang datang ke gereja yaitu mereka mengatakan bahwa mereka takut sekali kalau tidak datang ke baktian nanti didatangi timbesuk. 有人 说 如果 我 没有 来 参加 聚会 怕 訪問 主 会 来 我们 教会 拥有 訪問 主 begitu terkenalnya semua orang tahu kalau kita tidak datang ke baktian dua kali minggu ketiganya itu pasti didatang oleh timbesuk jadi banyak orang menghindar daripada saya dibesuk mendingan saya datang 有人 pih mendingan 就是 如果 他们 来 訪問 不如 我就 去 教会 聚会 吧 tetapi pada hari ini saudara saudari yang mempunyai motivasi datang ke baktian supaya tidak dibesuk oleh timbesuk itu mereka telah bisa bebas karena kenapa karena timbesuk sendiri juga tidak bisa bebas jadi semuanya itu mereka akhirnya terbebas mau datang ke baktian tidak datang ke baktian siapa yang lihat siapa yang tahu tapi kita tahu Tuhan tahu Tuhan mengetahui segalanya jadi ini yang harus diperhatikan oleh saudara saudari kalau kita melihat banyak orang melakukan pemilihan pemilihan menentukan pemilihan itu yaitu mereka itu melakukan dengan apa yang terlihat tetapi kalau kita melihat dari Alkitab sendiri menentukan pilihan itu orang orang tokoh tokoh Alkitab itu melihat pada nilai yang terkandung mereka melihat pada nilai yang bisa melewati proses waktu jadi nilai itu selalu tetap di dalam waktunya itu tidak berubah jadi disinilah ada letak perbedaan yang besar kalau orang dunia itu meletak menentukan pilihannya itu berdasarkan apa yang terlihat mereka tidak menghiraukan apa yang terkandung di dalam nilai-nilainya ini kalau kita melihat kepada satu contoh lagi di dalam Alkitab kita melihat pada kejadian 13 yaitu tentang Lot kita lihat di kitab kejadian pasal 13 ayat 5 hingga 11 kejadian pasal 13 ayat 5 hingga 11 juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kema tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta mili mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama 7 karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot waktu itu orang kanan dan orang feris diam di negeri itu 8 maka berkatalah Abram kepada Lot janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat 9 bukankah bukankah seluruh seluruh negeri terbuka untuk engkau baiklah bisalah dirimu daripadaku jika engkau ke kiri maka aku ke kanan jika engkau ke kanan maka aku ke kiri 10 lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti Taman Tuhan seperti Tanah Mesir sampai ke Zoar hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah 11 sebab Lot itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah jadi kita melihat apa yang dilakukan Lot yaitu melakukan pilihan menurut apa yang dia lihat kita melihat kalau yang dari bacaan Alkitab ini Lot itu melakukan yang umum dilakukan oleh orang-orang dunia orang dunia akan memuji Lot pilihan kamu tepat yaitu memilih kemakmuran memilih kesuburan daripada apa-apa yang tidak terlihat dan kalau kita melihat Lot itu sebenarnya itu adalah keponakan dari Abraham tetapi di dalam hal ini dia tidak mau mengalah jadi dia memegang perkataan si Abraham ini kalau kamu sudah pilih kanan dia tidak akan ke kiri jadi dia sudah memegang perkataan Abraham itu akhirnya dia memegang memilih sebuah tanah yang begitu subur yang tersisa untuk Abraham itu tanah kanan yang pada waktu itu adalah sebuah tanah yang gersang yang belum ada apa-apanya di sana di sana tidak ada kota di sana tidak ada yang sesuatu kemakmuran yang kota-kota yang makmur jadi kita melihat pilihan Lot itu adalah pilihannya berdasarkan apa yang terlihat oleh matanya kita lihat di dalam Alkitab apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 2 Korintus pasal 4 ayat 18 2 Korintus pasal 4 ayat 18 sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan apa yang terlihat itu adalah sementara apa yang dapat terlihat oleh mata yaitu tentang dunia hal materi uang apa yang dimaksud dengan sementara yaitu sesuatu yang tidak kita bisa miliki selama-lamanya contoh kesehatan kesehatan manusia itu tidak bisa selama-lamanya itu berada di dalam level puncaknya pada satu pada satu waktu kita semua organ-organ di dalam tubuh kita akan merosot ini adalah sementara tetapi ayat ini kita mulai kita mulai mengetahui bagaimana untuk menentukan pilihan kita 如何 mau memperingatkan Lord yaitu ketika kota Sodom dan Gomorrah itu diserang oleh empat raja dan 2 2 2 2 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 26 27 28 19 19 19 20 22 23 24 26 27 27 28 29 29 32 32 32 33 33 33 34 34 33 34 34 35 35 35 35 35 Kalau kita lihat di kejadian pasal 13, ayat 13, Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi, pada saat itu Tuhan telah begitu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomorrah. Jadi, Lot itu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan ini. Kalau kita lihat di kitab Masmur, Kitab Masmur pasal 25, ayat 12 hingga 14. Kitab Masmur pasal 25, ayat 12 hingga 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi, di dalam kehidupan kita ini, kita melakukan banyak pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu, kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Tetapi, yang kita bisa pastikan adalah, ketika kita mempunyai perasaan takut akan Tuhan, maka pilihan-pilihan apapun yang kita pilih akan berhasil. Dan kita tahu juga, di dalam kehidupan kita, tidak selamanya itu, kita bisa berjalan 100% itu jalannya itu, pilihan kita itu selalu tepat, selalu benar. Tetapi, ketika kita mengakui Tuhan itu berdaulat atas kita, Maka, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita lihat di Kitab Amsal 3, ayat 6. Kitab Amsal 3, ayat 6. Kitab Amsal 3, ayat 6. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi, di sini dikatakan bahwa, ketika kita mengakui Tuhan itu di dalam segala kehidupan kita ini, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita akan memperlajari, apa yang dilakukan oleh satu tokoh Alkitab lagi. Apa yang dilakukan saat melakukan menentukan pilihan. Tokoh selanjutnya ini, tidak mempunyai status sosial yang baik. Dia adalah seorang pelacur. Dia adalah lahap. Saat dia mendengar apa yang telah dilakukan terhadap musuh-musuh orang Israel, dia mempercayainya ini dan menentukan pilihannya. Kita lihat di kitab Yosua, pasal 2. Kitab Yosua, pasal 2. Kita akan baca dari ayat 8 hingga ayat 19. Kitab Yosua, pasal 2, ayat 8 hingga 19. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Sembilan, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menginggapi kami dan segala penduduk negeri itu ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang diseberang sungai Jordan itu, yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas. Sebelas, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan alamu ialah ala di langit di atas dan di bumi di bawah. Dua belas, Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga ku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Tiga belas, Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan meneramatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaman yang bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Lima belas, Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kotak, jadi pada tembok itulah ia diam. Jadi kita melihat ya, Rahab itu melakukan pilihan. Rahab itu melakukan pilihan. Pilihan itu karena dia telah mendengar. Mendengar apa yang telah dilakukan Tuhan. Teng到 Sen de zuwoi. Dan dia mengakui. Jadi dia mengakui Tuhan itu berdaulat atas segala kehidupan manusia. Jadi dia mengakui hal itu, dia mau melakukan satu perubahan atas kehidupan dia. Dia mau他的生命有所改变. Dan dia percaya. Dia相信. Ini adalah satu hal yang begitu, yang paling baik yang terjadi di dalam kehidupan Rahab. Karena kenapa? Ini adalah hal yang begitu, yang paling baik yang terjadi di dalam kehidupan Rahab. Ini adalah hal yang paling baik yang terjadi di dalam kehidupan Rahab. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal 1, Kitab Matius pasal 1 ayat 5 hingga 6 Kitab Matius pasal 1 ayat 5 Matai Fuin 1, 5, 6, 6 Di sana dikatakan, Salmong memperanakan boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Enam, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomong dari istri Uriah. Jadi kalau kita baca ke ayat-ayat selanjutnya itu, ini adalah, akhirnya kita melihat, ini adalah silsila dari Yesus Kristus. Ini adalah Yesus di jabu. Apa yang dilakukan oleh Ruth. Ruth yang telah melakukan. Mereka melakukan penentuan, memenentukan pilihan mereka. Menentukan apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita melihat yang mendasari pilihan mereka itu adalah apa. Yaitu, kalau kita melihat dari Ruth itu adalah berdasarkan, pertama itu adalah berdasarkan kasih. Kasih akan Allah. Lutha de sien ze, 最重要就是爱神. Kalau kita melihat pilihan yang dilakukan Rahab itu adalah berdasarkan apa. Laha de sien ze an za什么呢. Yaitu mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Dan dia takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu, maka dia ke seluruh keluarganya itu terselamatkan. Tetapi yang paling berharga adalah, bahwa namanya itu tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Pada hari ini, kita menghadapi pandemi. Apakah kita bisa balik kepada kehidupan kita sebelumnya, bisa datang berkebaktian di gereja dengan normal? Kita masih belum tahu. Kita juga tidak tahu apa rencana Tuhan di depan. Kita tidak tahu di ke depannya itu, di tahun 2021 itu akan terjadi hal-hal seperti apa. Tetapi yang satu hal yang kita pastikan adalah, kita tetap menentukan pilihan kita untuk ikut dengan Tuhan. Kita ikut dengan Tuhan itu bukan hanya di sebatas mulut kita. Tapi harus dengan tindakan perbuatan kita. Kalau di dalam kehidupan normal, kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan itu, pada hari sabat kita datang berkebaktian. Di dalam saat ini, tidak satu orang pun yang dapat mengetahui, apakah saudara A, saudari B, saudara A, C datang mengikuti streaming kebaktian ini. Majelis Pusat berusaha untuk menanyakan kepada gereja-gereja cabang untuk mengetahui apakah jemaat-jemaat itu datang bisa mengikuti streaming. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk mendata absensi ini secara online itu. Karena banyak sekali saudara-saudari itu yang enggan untuk mengisi. Menganggap ini adalah satu keribetan. Menganggap ini itu berlebihan. Tetapi dari Majelis Pusat, dari gereja, sangat memperhatikan asupan-asupan rohani yang didapat oleh jemaat-jemaat. Mereka khawatir jika tidak ada asupan-asupan rohani yang baik. Mereka ini jemaat-jemaat itu akan seperti yang di khutbah tadi pagi itu. Makin lama rohani itu makin melemah. Sehingga akhirnya menentukan pilihan-pilihan pun akan semakin menjadi seperti sama seperti orang dunia. Yaitu menentukan pilihan itu atas apa yang terlihat oleh mata. Tetapi kita tahu apa yang terlihat itu adalah sementara. Yang tidak terlihat itulah yang menjadi kekal selamanya. Apakah saudara-saudari telah menentukan pilihan di dalam kehidupan Anda? Apakah menentukan pilihan tetap pada Tuhan? Atau menentukan pilihan pada sesuatu yang terlihat. Demikian firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton!